Intro Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jumaat di Korintus Saudara-saudara Memberitakan injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri Sebab bagiku itu suatu keharusan Celakalah aku bila aku tidak memberitakan injil Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri Memang aku berhak menerima upah Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri Maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku Kalau demikian apakah upahku Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan injil tanpa upah Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan injil Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang Aku menjadikan diriku hamba semua orang Supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya Supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu Segala-galanya itu kulakukan demi injil Agar aku mendapat bagian di dalamnya Tidak tahukah kalian Bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu raktarilah berbitur rupa Sehingga kalian memperolehnya Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh suatu mahkota yang panah Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan Dan aku bertinju bukan dengan mengukul secara sembarangan Sebaliknya Aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya Jangan sampai aku sendiri ditolak Sesudah memeritakan injil kepada orang lain Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan dengan referen Betapa menyenangkan tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Betapa menyenangkan tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Jiwaku merana karena merindukan penataran rumah Tuhan Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Betapa menyenangkan tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Bahkan burung pipit mendapat tempat Dan burung layang-layang mendapat sebuah karang Tempat mereka menaruh anak-anaknya Pada mesbah-mesbahmu Ya Tuhan semesta alam Ya Raja dan Allah Betapa menyenangkan tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Berbahagialah orang yang diam di rumahmu Yang memuji-muji engkau tanpa henti Berbahagialah para pesiara Yang mendapat kekuatan daripadimu Yang bertolak dengan penuh daerah Betapa menyenangkan tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan berisai Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan kebaikannya Dan orang yang hidup tidak bercelang Betapa menyenangkan tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Baik pengantar injil Aleluya 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 Sabdam ya Tuhan adalah kebenaran Aleluya 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 Tuhan sertamu Dan kesertamu juga Inilah injil Yesus Kristus Menurut Santi Lukas Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya Tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya Mengapa engkau melihat selumber dalam mata saudaramu Sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumber dalam matamu Padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu Kemikianlah Injil Tuhan Kemikianlah Injil Tuhan Kemikianlah Injil Tuhan Mbak Pusku, saudara-saudari yang terkasih Menjadi profesional dalam satu bidang tertentu Dibutuhkan ketekunan dalam berlatih dan disiplin diri yang tinggi Dalam latihan yang terus menerus Tanpa keseriusan dalam latihan dan disiplin diri Sebuah profesi bermutu Dan diri yang berkualitas Akan tetap menjadi mimpi yang tak kesampaian Latihan yang tekun dan disiplin diri yang kuat Membantu kita Untuk sukses dalam menata diri Menjadi subyek pekerjaan Dan bukan subyek tugas yang membebani Dalam hal ini Santo Paulus menjadi teladan hidup Yang patut kita ikuti Upah sebagai kuarta Injil Adalah memberitakan Injil tanpa upah Upahku adalah bekerja tanpa upah Bagi Paulus Ubah yang dicari Adalah mahkota hidup yang abadi Bukan mahkota hidup yang panah Semangat pekerja Atau spiritualitas kerja Sebaik mana ditampilkan oleh Santo Paulus Tentu berseberangan dengan spirit kerja Dalam dunia masa kini Karena itu ada beberapa hal Bekerja dengan target mahkota yang panah Yang pertama Upah lebih utama dari pekerjaan atau pelayanan Yang kedua Bekerja biasa-biasa saja Tapi menuntut supaya dipuji Disancung oleh hebat Disiplin bukan sebagai kualitas diri Tapi mungkin ditampilkan sebagai media untuk kebanggaan diri Yang semu Beberapa hal di atas ini Bisa saja Menjadi balok Yang membebani diri Menutup mata hati kita Untuk melihat kekurangan diri kita sendiri Bisa juga Menjadi penghalang Untuk kita perkoleh mahkota abadi Dalam pekerjaan yang kita geluti Saudara-saudari Pekerjaan apapun yang kita jalankan Jika kita kerjakan dengan penuh dedikasi Akan memudahkan kita Untuk menggapai Mahkota hidup yang abadi Semoga demikian Amin Sampai jumpa di video selanjutnya